Bagaimana CISI di Pondok ya, Pondok Angkatan 19? Ya, ya. Terus, setelah saya mendapatkan... Setelah Universitas Terbuka Tuban resmi ditutup pada 3 Februari lalu, permasalahan demi permasalahan muncul di publik. Terbaru sebagian mahasiswanya yang menerima Biasiswa Bidik Misi menuntut kejelasan Biasiswa tersebut. Kemarin 24 Februari 2022, sebanyak 35 perpakilan mahasiswa mendatangi kantor DPR di Tuban untuk menuntut keadilan. Mereka menyampaikan 4 tuntutan, diantaranya pengembalian uang perkuliahan yang telah dibayarkan dan meminta pertanggung jawaban terkait rencana pelaksanaan wisuda yang terlanjur memungut biaya. Tuntutan lainnya meminta penyelenggaraan perkuliahan di Tuban. Dalam hearing yang dimediasi Ketua DPR di Tuban M. Yadi, hanya 15 mahasiswa yang masuk ke ruang pertemuan. Hadir juga Ketua Pusat Belajar dan Informasi Universitas Terbuka Sri Hidayati. Korlap Mahasiswa Universitas Terbuka, Junaidi, mengatakan, dirinya mendapat bedik misi sejak 2018. Praktiknya, ada beberapa hal yang tidak sesuai aturan. Salah satunya buku tabungan yang tidak diberikan kepada mahasiswa penerima biaya siswa. Junaidi mengaku, sebelumnya beberapa kali menanyakan kepada PPI UT Tuban, namun tidak pernah mendapat jawaban. Setelah masalah UT mencuat di permukaan, rekening itu diserahkan kepada mahasiswa. Itu pun nominalnya tidak sesuai. Dia mencontohkan pada 2019 anggaran biaya hidup seharusnya 4,2 juta rupiah, dan pada 2018 senilai 3,9 juta rupiah per semester. Terkait masalah yang ada pada saat ini, dari awal saya mendapatkan bedik misi, ini tahun 2018 itu mendapatkan bedik misi. Terus pada waktu itu, intinya itu ada beberapa hal yang tidak sesuai aturan. Contoh, kemahasiswa, uang ATM atau buku tabungan itu tidak dikasihkan. Dan ada teman-teman itu, sampai saat ini teman-teman itu tidak menerima uang. biaya hidup. Baru-baru kemarin ada yang diberikan, dan ada yang jumlahnya tadi setelah sebutkan di dalam 60 ribu. 60 lah, 60 ribu. Itu yang angkat 19, dan sampai saat ini saya dan Mbak Nur Hasanah itu tidak tahu warna rekening itu bagaimana, tidak tahu sampai hari ini. UT Pusat mengeluarkan surat bahwa sekarang UT Tuban tidak boleh melayani, sehingga pelayanan diambil alih oleh UPBJ Surabaya. Kenapa itu? Nah, saya tidak tahu kenapanya. Yang jelas kan itu kan terjadi. Makanya sampai saat ini, kalau mau proses di UT Tuban, ya sudah salah sekarang. Karena sudah tidak ada pelayanan lagi. Yang pelayanan itu UPBJ Surabaya. Jadi UT Tuban sekarang sudah, yang di Bokjar Tuban sudah tidak ada. Tapi memang ditutup gitu Pak ya? Sudah ditutup gitu ya? Sudah diambil alih, bukan ditutup, diambil alih. Sudah diambil alih, sesuai dengan surat UT Pusat itu, diserahkan pada UPBJ Surabaya untuk mengelola. Teman-teman yang menanyakan hak ini malah mendapatkan tekanan dan ancaman biasiswanya akan dicabut. Padahal yang mempunyai hak mencabut itu bukan beliau-beliau yang di-PB ikuti Tuban, ujar Junaidi saat di wawancara. Penerima biasiswa bidik misi di Tuban pada 2018 sebanyak 29 mahasiswa. Tahun berikutnya, pada 2019 penerimanya bertambah menjadi 33 mahasiswa. Sebagian mahasiswa tinggal di pondok pesantren milik yayasan yang dikelola UT Tuban.